Ya selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin melaporkan hari ini tanggal 11 Januari 2021 Hari ini adalah hari pertama pemberlakuan PSBB Pembatasan Sosial Bersekalapsat Seperti yang tercantum dalam surat edaran Bupati Wonogiri nomor 443.2-016 tertanggal 11 Januari Dimana dalam PSBB kali ini diberlakukan jam malam untuk warung makan dan pedagang kaki dan sebagainya Hanya diperkenankan buka sampai dengan pukul 22 atau jam 10 malam Dan ini adalah tempat biasanya saya berjualan Ya disini Disini adalah biasanya tempat saya berjualan Ini tadi tempat pukul 22 saya sudah beres-beres sudah pulang karena saya tetap mematuhi anjuran dari pemerintah Dan nanti kita akan coba untuk menyusur ke Pasar Praji Biasanya disana jam-jam segini masih banyak warung buka Akan kita lihat apakah pemberlakuan PSBB di hari ini hari pertama ini efektif di Kecamatan Pratimantro Ikuti perjalanan saya selanjutnya Ya yang anda saksikan saat ini adalah suasana di depan pasar Praji Kecamatan Pratimantoro kita lihat suasana cukup sepi tidak ada satupun pedagang kaki lima yang membuka dagangannya Biasanya di diretan ini di diretan sini ini pedagang kaki lima banyak sekali Bari yang buka sore maupun yang baru buka tapi untuk hari ini di hari pertama pemberlakuan PSBB Semua pedagang kaki lima menutup lapaknya lebih awal Hal ini membuktikan bahwa di Kecamatan Pratimantoro Pemberlakuan PSBB cukup efektif dan tingkat kesadaran dari pedagang cukup baik Ya kita lanjutkan penelusuran kita ke arah utara ke arah terminal bis Praji Kecamatan Pratimantoro ikuti perjalanan saya Ya yang kita saksikan saat ini adalah suasana di terminal bis Praji Mantoro Di sini sudah tidak ada satupun pedagang baik kaki lima maupun pokok kelontong yang membuka lapaknya Semua sudah tutup Ya sudah tutup dimanapun anda berada demikian tadi video tentang suasana di sekitar Pasar Prati Di hari pertama PSBB tanggal 11 Januari tahun 2021 Dan dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan PSBB di Kecamatan Pratimantoro cukup efektif Terbukti semua pedagang kaki lima menutup dagangannya lebih awal Saya ucapkan banyak terima kasih bagi panjangan yang sudah mau menyaksikan tayangan ini Dan mohon maaf jika disana sini masih banyak kekurangan Saran dan kritik yang bersifat membangun bisa disampaikan ke kolom komentar Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!